Beralih ke informasi lain, pemirsa ratusan calon jemaah umroh Indonesia mulai diberangkatkan melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, setelah pemerintah Arab Saudi kembali membuka Mekah. Hari pertama pasca dibukanya kembali kota Mekah oleh pemerintah Arab Saudi, sebanyak 360 jemaah calon umroh diberangkatkan dari Bandara Suta. Para calon jemaah umroh dituntut lebih disiplin untuk menjaga protokol kesehatan dari tanah air seperti melakukan tes PCR terlebih dahulu untuk bisa melakukan perjalanan ke kota Mekah. Jemaah yang diperbolehkan untuk berangkat berusia maksimal 50 tahun, para jemaah umroh menyambut antusias dibukanya kota Mekah untuk berumroh setelah sempat ditutup karena pandemi COVID-19. Kita ke Al-Jazeera kemarin, itu kita dikasih tahu sudah bisa buka tengah satu, jadi kita coba daftar waktu itu dalam waktu enggak sampai dua minggu ya. Ada penambahan biaya? Penambahan biaya hanya karena kan kita karantina ya, satu hari di depan dan di belakang.